Rafa Lina Estamat mengatakan sempat merasa bingung mempersiapkan momen lebaran tahun ini. Hal ini karena selama 2 tahun tidak bisa berlebaran secara normal karena pandemi yang melanda hampir seluruh dunia. Rafa saat ditemu di kawasan Senayan, Jakarta belum lama ini mengungkapkan untuk urusan busana pada hari raya nanti dia menyerahkan kepada sang kakak. Meski begitu, dia dan keluarga besarnya nanti ingin memakai busana berwarna putih. Menurut dia, baju putih mudah untuk diseragamkan. Pemain film Perempuan Berkalu Sorban itu mengaku sejauh ini dia belum berencana mudik karena orang tuanya di Jakarta dan sedang sakit. Namun jika memungkinkan dia dan cuami akan mudik ke Bandung untuk bersilai turamu dengan keluarga mertuanya. Iya, sebenarnya jadi agak bingung itu ya apa dulu yang disiapin gitu. Kayak udah lupa kan karena udah 2 tahun kita ke lebaran gitu. Jadi ya, kebetulan aku juga masih tinggal sama mama kan gitu. Jadi masih ada ininya lah, masih ikutin mau kita ngapain ya gitu kan. Apa dulu nih yang disiapin kayak gitu-gitu. Terus makanannya juga udah mulai dari sekarang nih. Kakak tuh udah yang ntar kita apa namanya tinggal beli ketupak atau lontong atau opor. Karena udah disiapin kayak daging-dagingannya dan segala macam. Salam sayurannya juga ntar kita tinggal pesen lagi gitu. Jadi ya udah mulai nyiapin sih nanti lebaran tuh menunya apa aja. Terus kakakku juga emang enak ya banyak kakak perempuan gitu. Jadi dia yang udah, nanti kita pake baju ini aja ya selagaman gitu. Ntar aku jahitin gini-gini. Jadi ya terima beras juga sih gitu kan. Jadi tinggal mikirin suami dan anak-anak nanti mau pake apa gitu. Enggak berarti enggak pulang kampung atau sebetulnya Bapak? Kayaknya sih enggak ya. Karena memang kan orangtuaku juga disini. Terus juga bapakku juga kan stroke gitu. Jadi kayaknya emang di Jakarta aja. Berarti hari libur-ribaran disini berarti di Jakarta aja atau pergi sama anak-anak luar kota gitu kan? Kayaknya sih belum tahu ya. Mungkin di Jakarta aja. Tapi paling ya bisa juga ke Bandung. Karena suami itu kan keluarganya dari Bandung. Jadi paling jauh sih ke Bandung. Kalau makanan yang wajib ada selama perayaan bulan, sorry, Idul Titri. Selain sop buntut kan itu apa? Justru kalau udah Idul Titri udah enggak ada sop buntut lagi mas. Sudah ganti ya. Gantinya opor. Terus rendang, terus sayur labu, terus sabal goreng api itu tuh harus banget dah. Yang lainnya bebas. Mau ditambahin, mau dikurangin itu bebas banget. Tadi tengah bajunya bernuansa apa tuh kan? Ini. Kalau nanti lebaran. Oh, ya kalau kemarin sih kakakku ya biasa aja sih putih gitu ya. Warnanya putih. Cuman modelnya tuh kayak udah ada yang kita mau gitu. Terus yaudah. Terus kita juga yaudah kita mah ngikut aja ya gitu kan. Dan emang kita orangnya enggak terlalu banyak macem-macem. Pengen begini, pengen begitu tuh enggak. Jadi emang kita tuh senangnya yang simple-simple. Jadi yaudah yang penting warna putih. Lebih gampang kan kemarinnya sama yang cowok-cowok gitu. Sama papaku, terus sama suami dan anak-anak. Gampang banget deh gitu. Nyesuainya. Sampai jumpa.